Pada seminar bertema masa depan Batam yang digelar hari ini pada Sabtu 10 November 2018 di Balrum Hotel Radisson Batam, Kepulauan Riau, sekitar 500an mahasiswa membacakan deklarasi anti-hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian. Seminar dalam rangka memperingati hari pahlawan ini diselenggarakan oleh mahasiswa dari 30 perguruan tinggi sekepulauan Riau bersama kamar dagang dan industri kota Batam. Setelah diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, deklarasi dibacakan oleh para mahasiswa bersama seluruh pimpinan instansi pemerintah, kepolisian, TNI, dan yang hadir sebagai undangan. Emilia Dwi Stiawati Siani Par mengatakan, deklarasi ini dilakukan karena kekhawatiran atas banyaknya informasi negatif dan kebohongan yang beredar di hampir semua jenis media, terutama di musim politik saat ini. Deklarasi ini berisikan penolakan adanya berita hoaks, isu sara, fitnah, provokasi, dan ujaran kebencian karena bukan bagian dari ideologi Pancasila yang merupakan dasar negara. Pembacaan deklarasi anti-hoaks hari ini karena bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, seperti yang kita tahu, semakin ke sini, semakin banyak penyebaran hoaks. Apalagi dalam suasana politik nahal ini tentu berdampak yang tidak baik karena dapat membaca belah masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana mahasiswa sebagai akademisi berjanji terhadap dirinya sendiri untuk tidak ikut share gitu, tidak ikut share hal-hal yang berbau hoaks. Pembacaan deklarasi anti-hoaks oleh para mahasiswa hari ini merupakan tekad dan kepedulian mahasiswa bersama-sama semua elemen di masyarakat untuk menjaga ketentraman dan persatuan berbangsa. Segala bentuk isu, berita bohong, hasutan, dan fitnah yang merupakan upaya memecah belah bangsa harus diberantas dengan peningkatan informasi yang berwawasan dan bertanggung jawab. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sovian melaporkan.